Berita kedua datang dari Perdana Menteri Australia lagi yang dimana ia menyampaikan bahwa kebijakan Nasional Australia tentang vaksinasi COVID-19 telah disahkan oleh Kabinet Nasional Australia. Diperkirakan vaksin ini akan siap di awal tahun 2021 dan nantinya vaksin ini akan mengutamakan orang-orang yang memang kira-kira mendapat kontak langsung atau high risk akan COVID-19. Yang seperti pekerja di bidang health dan age care. Namun nantinya vaksin ini tidak akan dipungut biaya alias gratis untuk citizens, permanent residents, dan pemegang visa tertentu. Sayangnya untuk pemegang visa subclass 771 atau visa transit, visa subclass 651 atau visa e-visiter, dan visa subclass 601 atau Electronic Travel Authority visa tidak dapat vaksin gratis ini. Dengan kata lain, pemegang tiga visa yang saya sebutkan tadi akan dikenakan biaya jika nantinya memang perlu untuk melakukan vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih.